Kelebihan dari seorang laki-laki adalah memberikan nafkah, lahir, dan batin. Jadi kalau ada laki-laki pemalas, namanya bukan laki-laki. Namanya apa? Labi-labi. Kau ganti korps. Malu-malukan kami laki-laki ya. Hai suami. Kan tadi janji saya suami. Perintah Quran. Laki-laki itu kawam. Disebut kawam laki-laki kalau punya dua spek. Apa spek pertama? Lanjutkan kalimatnya. Kau suka, tak suka, mau, tak mau. Harus punya kelebihan. Apa kelebihanmu? Bima anfaku. Kelebihan dari seorang laki-laki adalah memberikan nafkah, lahir, dan batin. Jadi kalau ada laki-laki pemalas, namanya bukan laki-laki. Namanya apa? Labi-labi. Kau ganti korps. Malu-malukan kami laki-laki ya. Semua laki-laki sama, Ustadz. Tak boleh pukul rata. Menjeneralisir itu salah fatal. Kau mau nggak dibilang semua perempuan itu sama? Nggak mau kan? Gitu nggak laki-laki. Maka jangan pukul rata. Ada laki-laki yang bagus. Tapi laki-laki yang bejat juga banyak. Yang baik? Banyak. Suami yang bertanggung jawab? Banyak. Suami yang fight untuk keluarganya. Cari nafkah yang halal. Siang, malam, sore. Kerja totalitas. Yang penting halal. Yang penting halal. Aku nggak akan bawa balik. Banyak. Saya ketemu. Tapi. Laki-laki yang tuh belau. Pemalas yang merusak korps laki-laki. Juga banyak. Ngerokok. Megang handphone. Tak berhenti. Main slot. Istri suruh belikan pulsa. Istri suruh belikan kuota. Nanti istrinya tak ngasih. Ya kan? Tempel yang dipukul disiksa. Ini bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Kakak-kakak tinggalkan itu. Laki-laki mudah-mudah begitu. Dia bukan laki-laki. Nggak pantas jadi suami. Tinggalkan dia. Begitu juga sebaliknya. Perempuan soleha banyak nggak? Banyak masa ini yang di belakangnya. Soleha semuanya. Apa? Panjang coba soleha. Banyak di belakang. Soleha semuanya. Tapi perempuan itu belau. Banyak nggak? Tak apa-apa. Suaminya kemana? Dia kemana? Maka saya bilang tadi. Nggak boleh untuk mengeneralisir. Mengatakan semua laki-laki sama. Semua laki-laki sama. Semua perempuan sama. Mau nggak kita di situ kan? Kemarin saya baru dapat laporan. Suaminya udah pontang-panting. Pengen hijrah. Istrinya dengan santai pinjol. Lebih dari 300 juta. Kecil sih masih. 300 jutaan ya. Tanpa izin suami. Begitu ditanya. Kenapa kamu pinjol? Kenapa kamu pinjaman online? Apa kata istrinya? Habis kamu nggak bisa nafkahin aku? Wow. 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 nongkrong di tempat yang sekali minum kopi 35 ribu. Kopi tabrak tuh. Kopi apa namanya? Kopi setabrak. Kopi apa namanya? Kopi setabrak. Setabrak dua tabrak tuh loh. Suami ngerasa sudah kasih nafkah. Tapi istri masih error. Cek. Nafkahmu dari mana? Cek. Gimana kau didi anak? Ini kerja sama bos. Nggak ada si paling dalam rumah tangga itu. Yang ada tuh si saling. Saling melengkapi. Kau istri tak bisa nggak punya anak kalau tak ada suamimu. Nggak ada yang invest gimana? Kau bisa bikin sorang? Kau pandai lah masak sorang. Bikin anak sorang mana bisa? Gimana caranya? Hai suami. Kau jangan lupakan kebaikan istrimu. Dia yang hamil. Dia yang ngandung. Kau tak bisa bawa. Walaupun perut kau besar. Eh salah. Lama tak keluar-keluar. Lebih sembilan bulan saya tunggu. Kok tak keluar-keluar budak tuh. Iya kan? Istrimu. Hamil. Melahirkan keluar darah. Bedebarnya perempuan tuh. Kalau udah melahirkan tuh kan pertaruhannya loh. Antara aku. Selamat. Atau? Hilang nih. Makanya ibumu, ibumu, ibumu. Nah itulah kenapa kita bikin film Ibu. Sahdu. Satu hari dengan? Ibu. Mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan. Selain ya tujuannya. Supaya banyak anak berbakti pada orang tuanya. Saya juga pengen kasih tau. Hai para ibu. Begini kalau mau didi anak. Di film itu nanti insya Allah. Suami susah ibadah ustad. Diingatkan malah dia yang tak berubah malah marah. Dah sabar-sabar. Ingat-ingat. Bisa jadi. Dia lagi. Apa? Collapse gitu. Kolaborasi. Sama siapa ustad? Sama Fir'aun. Tapi selama dia belum ngaku Tuhan. Dia masih murid berarti. Kalau dia gak sholat. Dia masih ini. Masih jauh ya. Doakan terus. Hidayah milik. Allah. selamat menikmati